Pemirsa KPU Provinsi Sulawesi Selatan hari ini melakukan penghitungan suara dan untuk menetapkan gubernur dan juga wakil gubernur. Ya di perhitungan suara sempat diwarnai perdebatan, kita akan bergabung bersama Iqbal Himawan yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya Iqbal, apa sebetulnya yang diperdebatkan? Ya Gilang dan Prabu memang sebelumnya sempat terjadi perdebatan saat penghitungan suara, namun sebelumnya saya ingin menceritakan dulu. Inilah suasana di Jalan Kajau La Lido, tempat berlangsungnya tempat penghitungan suara, rekapitulasi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dari 2013 hingga 2018. Ini adalah Jalan Kajau La Lido dan sementara di sana adalah Jalan Sultan Hasanuddin, di mana sekitar 300 orang simpatisan dari calon gubernur nomor urut 1, yakni Ilham Arief Sirajuddin dan Abdul Aziz Kaharmuzakar, atau simpatisannya berkumpul dari berbagai daerah untuk datang menyuruhkan dukungannya terhadap calon gubernur nomor urut 1. Dan saat ini, ini adalah salah satu mobil barakuda yang disiagakan, ini adalah satu di antara tiga mobil barakuda yang disiagakan di sekitar Hotel Singkasan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Dan seperti terlihat di sana, ratusan petugas kepolisian yang dibantu dengan petugas TNI berjaga-jaga di belakang kawat berdiri yang telah disiagakan, dan juga terlihat panser TNI yang sudah disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dan tiga ratusan orang simpatisan ini rencananya ingin menyaksikan langsung penghitungan suara di Hotel Singkasan, namun dihalangi oleh kawat berdiri dan juga mobil panser. Ini untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Dan sementara itu, di dalam ruang KPU sendiri, tadi sempat diskors untuk sementara, dan sempat terjadi perdebatan pada saat penghitungan suara, terutama ini datang saat calon, maksud kami, saksi dari calon Gubernur No. 1 Ilham Arif Sirajudin mengajukan protes kepada pihak KPU terkait dengan perbedaan data antara KPU Kabupaten Bantaing dengan data yang dimiliki oleh saksi, kemudian panwaslu tentang jumlah surat suara yang mencapai 139.750 dan terdapat perbedaan sekitar 50 suara. Dan ini dinilai menyalahi aturan karena mengubah keputusan tanpa melalui rapat pleno dan juga tanpa berita acara. Dan pendukung dari Ilham Arif Sirajudin atau saksi, maksud kami saksi dari calon Gubernur No. 1, tadi sempat memutuskan untuk memberikan nota keberatan di tanda tangan KPU Jaya Dinas, kemudian melakukan walkout dari ruang berlasunya rapat pleno untuk menyatakan keberatan. Dan berikut penyataan dari saksi dari pendukung, maksud kami saksi dari calon Gubernur No. 1 dan tanggapan dari pihak KPU. Faktanya bahwa penyelenggaraan memang Apil Gupi ini banyak masalah. Banyak masalah dan sekiranya masalahnya sangat serius karena mengubah berita acara di luar pleno. Berita acara, muaranya semua, siapa yang ditetapkan, perolehan suara itu ada di berita acara. Dan masih banyak pelanggaran lain, seperti kenapa harus terjadi coblos tembus, simetris ya. Itu kan kejadian tahun 2004 harus terulang. Kecurigaan kita ada skenario, bahwa itu terjadi coblos tembus itu di basis IA. Kita juga bisa mendengar langsung apa keberatan mereka, itu kan hanya berkaitan dengan persoalan teknis yang tidak mengganggu substansi. Tidak ada yang berkaitan langsung dengan bagaimana jumlah perolehan suara yang ada. Oleh karena itu, ini hanya dinamika saja dalam forum yang jelas bahwa tentu sangat kita sayangkan. Karena meninggalkan forum, tetapi itu adalah salah satu bagian daripada dinamika forum di mana saja. Dan tim Metro TV juga sempat mendapatkan gambar saat terjadi ketegangan antara ratusan simpatisan pendukung Ilham Arif Sirajudin dengan petugas kepolisian, tadi yang ingin menaksikan langsung ke hitungan suara namun dihalangi. Dan meskipun sempat diwarnai ketegangan, namun dapat kami laporkan bahwa situasi di sekitar kota Makassar sendiri saat ini masih kondisi ini dibuktikan dengan lembaga-lembaga perbankan dan juga perhotelan dan juga toko-toko di sekitar sini yang masih buka dan mereka mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pihak Kapolda sendiri. Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat menyatakan bahwa telah menyiagakan ribuan personilnya untuk menjaga keamanan. Jangan diri! Jangan diri! Jangan diri! Jangan diri! Berlebar ku! 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 Tapi teman-teman, bapak polisi, mari kita masing-masing jadang dari stadia. Wa'li kita masing-masing jadang dari sekitarBB Mereka izin! Tabe! Tabe! Bara polisi! Tabe! 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 Tabe Pak! Tabe! 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 Mundur Pak! Mundur Pak! Cause Fortune! Mundur Pak! Tabe Pak! Undur Pak! Bundur Pak! Tabe Pak! Mundur Pak! Gilang dan Prabu, jika sebelumnya ditargetkan oleh KPB penguntungan suara akan selesai pada sore ini dan 6 lembaga survei sebelumnya telah merilis bahwa calon Gubernur No. 2, Syahrul Asinimpo dan Agus Arifin Umang unggul dalam perolahan suara namun kita akan tetap mengupdate apa hasil terakhir yang nantinya akan ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Selawesi Selatan periode 2013 hingga 2018 mendatang Gilang dan Prabu Baik, terima kasih untuk laporan Anda Iqbal Himawan